Halo guys, welcome back to my youtube channel, balik lagi nih bareng aku Nah guys, di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian gimana caranya untuk editing foto untuk jadi blue sky Kayak gini guys, efeknya, jadi itu tuh bakalan cerah banget Nah, di kiri ini itu tuh foto beforenya dan yang sebelah kanan itu afternya Jadi kalian bisa lihat langitnya itu bisa jadi lebih biru dan lebih cantik Nah buat kalian yang penasaran, kalian stay tune terus dan jangan lupa subscribe dulu channel ini ya guys Let's go Oke, pertama-tama kalian harus punya dulu aplikasi namanya itu Lightroom kayak gini Logonya kayak gini, kalau kalian belum punya kalian langsung aja download di playstore kalian Nah, kalau udah langsung aja kita masuk ke aplikasinya guys Oke guys, jadi aku disini udah masuk di aplikasi Lightroom Langsung aja aku pilih salah satu foto disini Sebelumnya udah aku masukin dari galeri foto Nah, disini aku pilih foto yang emang bener-bener adanya itu tuh di outdoor gitu guys Jadi memang tampak banget Langitnya itu cerah, jadi kita bisa editnya itu jadi lebih cantik Oke, langsung aja Pertama-tama kalian klik aja di tombol yang menu pencahayaan Nah, kita bakalan mainkan disini ya guys ya Kita atur-atur aja Oke guys, kita mulai dari pencahayaan Nah, di pencahayaan ini kalian ubah aja menjadi minus 1,48 Nah, terus untuk kontrasnya kalian ubah menjadi minus 53 gitu guys Nah, ini tuh biar mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu loh guys nantinya Oke, kalian ubah dulu menjadi minus 53 aja Terus untuk highlight-nya Highlight-nya ini kita naikkan sedikit jadi 27 Dan untuk bayangannya sendiri langsung aja kalian full-kan aja jadi 100 Dan itu sebenarnya udah tampak cerah sih disini aja ya Nah, untuk rona putih kita ubah jadi minus 2 Dan untuk rona hitamnya sendiri kita ubah menjadi minus 55 Nah, ini untuk menu yang pencahayaannya ini udah clear disini Sebenarnya udah ada gambarnya sedikit berubah dari foto yang awalnya tadi ya guys ya Next, kalau udah di bagian ini kita lanjut di bagian temperatur guys Oke next, kita ke langkah selanjutnya di bagian temperatur Nah, untuk bagian temperatur kalian ubah aja jadi minus 4 Nah, ini biar nggak kekuningan gitu ya guys Terus untuk coraknya kalian ubah jadi minus 14 Dan untuk vibrance-nya itu kalian ubah menjadi plus 36 Nah, sebenarnya ini tuh bisa kalian atur-atur sendiri ya Sesuai dengan hasil foto kalian gitu guys Nah, untuk kejenuhannya kalian ubah menjadi plus 14 guys Karena untuk menentukan hasilnya itu tergantung dari hasil jepretan foto kalian Jadi sebisa mungkin kalian atur aja sesuai dengan selera kalian ya guys ya Next, kita lanjut ke tombol campuran Nah, disini tuh ada baris banyak banget ya warnanya Ada disitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Ada sekitar 8 warna Ada merah, orange, kuning, hijau, toska, biru, ungu, dan juga marun Nah, kita mulai dulu dari yang warna merah Nah, warna merahnya itu langsung kalian atur aja Untuk ronanya itu menjadi minus 22 Untuk kejenuhannya plus 20 Dan juga luminousnya itu plus 39 Nah, kembali lagi aku jelasin Disini, ini gak bisa jadi patokan juga Kalian harus ngikutin rentangnya itu kayak aku Jadi memang balik lagi ke foto kalian masing-masing gitu ya guys ya Karena ini aku sesuaikan aja dengan hasil foto ini gitu guys Nah, oke Kalian ubah aja dulu Nah, kalau udah next kita ke warna yang sebelahnya itu warna orange Kalian ubah aja ronanya itu menjadi minus 10 Oke, kita ubah dulu menjadi minus 10 Dan kejenuhannya itu menjadi plus 17 Dan untuk luminousnya itu Luminous, luminous I mean, sorry Untuk luminousnya itu menjadi plus 36 guys Next, kita ke warna kuning Nah, untuk kuning ini Kalian, untuk ronanya kalian kecilkan aja Menjadi minus 7 Dan untuk kejenuhannya Kalian kurangin menjadi minus 17 Dan untuk luminousnya itu Kalian naikkan menjadi 57 Nah, bagi kalian yang suka kayak warna kecerahan kuning kayak gitu Bisa kalian atur-atur juga di menu yang warna kuning ini gitu guys Jadi untuk dapatkan hasil yang lebih Misal kayak kekuningan atau lebih cerah kayak gitu Tapi kalau disini aku lebih suka ke warna birunya gitu ya guys Oke lanjut ke warna hijau Nah, di hijau ini kalian ubah aja ronanya itu Dinaikin karena kita mau dapatkan hasil daun itu yang warna hijau banget gitu Jadi tuh aku tambahin jadi plus 71 Dan untuk kejenuhannya kita tambah juga menjadi 8 Dan untuk luminousnya kita tambah naikin itu menjadi plus 40 guys Nah, jadi tuh kayak warna hutan-hutannya tuh jadi lebih kehijauan gitu loh guys Next, kita ke warna toska Nah, disini sama Untuk ronanya kita turunin aja Itu menjadi minus 4 Dan untuk kejenuhannya kita naikin Naikin agak banyak Itu menjadi 75 Dan untuk luminousnya sendiri kita naikin juga Itu menjadi 50 guys Dari sini sebenernya udah nampak ya Perbedaannya udah cukup bagus menurutku Oke, lanjut aja kita ke warna biru Nah, untuk biru itu ronanya kita ubah menjadi minus 21 Dan kejenuhannya kita naikin jadi 50 Nah, untuk luminousnya ini guys Untuk di warna biru khususnya Karena kita mau dapetin warna langit yang agak bagus Jadi, untuk luminousnya kita turunin aja Itu menjadi minus 76 guys Oke, nah jadi itu kayak warna air dan juga awannya itu Eh, apa, langitnya itu jadi bagus gitu loh guys Next, kita ke warna ungu Nah, sebenernya ini gak terlalu ngaruh Tapi yaudah kita atur-atur aja Nah, untuk ronanya kalian ubah jadi minus 3 Kejenuhannya kita tambahkan jadi 21 Dan untuk luminousnya itu kita tambah jadi 25 Next, yang terakhir yaitu warna marun Nah, untuk ronanya kita tambah aja sedikit Itu jadi 6 Dan untuk kejenuhannya kita naikin menjadi 28 Kita coba oke, kita ubah jadi 28 Dan untuk luminousnya itu kita tambah jadi 22 guys Oke, kita ubah dulu Taraaa, udah jadi nih guys Nah, sebenernya ini udah cukup berbedaannya udah cukup jauh Kita lihat dari hasil beforenya itu kayak gini kan guys Namanya putih aja kan Nah, afternya tuh jadi cerah gitu guys Before, after Tuh, jadi bagus banget kan ya Nampak hidup gitu Dan latarnya tuh jadi enak dilihat gitu guys Oke, gampang kan guys ya Nah, jadi tuh kayak gini guys Gampang banget Dan kalau udah selesai Langsung aja kalian simpan Terus kalian klik yang tombol berbagi itu Terus kalian klik deh simpan ke perangkat Oke, kita tunggu Udah deh, selesai Kita lihat hasilnya ya guys Seperti biasa, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya guys And thank you for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax